Kedai Kopi Modern Jika biasanya sebuah kafe mempekerjakan 4 hingga 5 orang untuk mengoperasikan mesin hingga menyajikan kopi kepada pelanggan, maka terobosan teknologi ini bisa menggantikan semuanya. Robot barista yang diberi nama Sawyer mampu melayani pesanan hingga 5 cangkir kopi sekaligus, di mana penyajian setiap cangkir kopi hanya membutuhkan waktu 4 menit saja. Makanan yang ingin membeli kopi bisa memesan pilihan menu yang disajikan melalui vending machine, kemudian memindai QR code yang terlampir pada nota pembelian di depan robot barista. Segelas kopi yang disajikan oleh robot ini bisa dinikmati dengan harga 320 yen atau setara 39 ribu rupiah. Rencananya Henda Cafe, yang berarti kede kopi aneh dalam bahasa Jepang ini, akan dibuka untuk masyarakat umum mulai 1 Februari 2018. Trend pemanfaatan teknologi robot di Jepang bisa menjadi solusi dari permasalahan demografi penduduk Jepang, yang didominasi masyarakat usia lanjut. Pemirsa perusahaan game asal Jepang terus melakukan inovasi produk dengan berbagai bahan, salah satunya bahan kardus. Ya, dan liputan ini sekaligus makirin jumpa kita di redaksi pagi kali ini. Kami berdua komitmen di diri, terima kasih dan sampai jumpa. Seolah kembali ke era 90-an, di mana mainan anak-anak harus dirakin dengan kardus. Nintendo Labo hadir dengan kardus inovatifnya yang diberi nama Toycon. Toycon pun bermacam-macam. Ada bentuk mobil, alat pancing, rumah, piano, motor, dan robot. Untuk memainkan Toycon, pertama-tama harus dirakin terlebih dahulu. Kemudian masukkan konsol Nintendo Switch, hubungkan dengan komputer. Kemudian permainan pun dimulai. Dan tentu saja permainan ini akan terasa lebih nyata. Toycon dijual terpisah. Untuk Toycon robot dibanderol 80 dolar Amerika Serikat atau berkisar 1,1 juta rupiah. Sementara Toycon alat pancing, mobil, dan motor seharga 70 dolar atau berkisar 935 ribu rupiah. Bagi Anda yang tertarik untuk membelinya, sepertinya Anda harus sedikit bersabar. Karena Toycon baru diluncurkan secara resmi tanggal 20 April 2018 di Amerika Serikat dan Jepang. Dan tanggal 27 April di Inggris. Tim Liputan Transmedic.